Intro Halo, bertemu lagi di Unboxing Fisika Ada sebuah soal Titik P, Q, dan R Terletak pada satu garis Dengan P, Q, 2 meter Dan Q, R, 3 meter Nah, pada masing-masing titik tersebut Terdapat muatan Yaitu 2 mikrokulom 3 mikrokulom Dan min 5 mikrokulom Pertanyaannya, tentukanlah Besarnya energi potensial Di muatan Q Ya, ini Kita uginya Kemudian Kita lihat di sini Gambarnya yang dimaksud adalah seperti ini Dimana muatan di P Itu 2 mikrokulom Kemudian Kemudian Muatan di Q itu 3 mikrokulom Dan muatan di titik R Itu min 5 mikrokulom Pertanyaannya, nanti kita akan menghitung Energi potensial di titik Q ini Di muatan 3 mikrokulom Ya Nah, jadi caranya nanti Nah, jadi caranya nanti Antara P dengan Q Ya Muatannya sama-sama positif Ini akan menghasilkan energi potensial Di sini Kemudian juga Antara Q dengan R Yang muatannya 3 dan Min 5 mikrokulom Pun akan menghasilkan Energi potensial di titik Q Jadi di titik Q ada 2 energi potensial Nah, dari 2 energi potensial itu Akan kita hitung Berapa energi totalnya Ya Pertama kita akan hitung Energi potensial Antara P dan Q Yaitu kita sebut dengan Energi potensial pertama Energi potensial 1 adalah K kali Q di P Dan Q di Q Kemudian jarak dari P ke Q Maksudnya nilainya 9 kali 10 pakat 9 Muatan di P adalah 2 kali 10 pakat min 6 Muatan di Q adalah 3 kali 10 pakat min 6 Dibagi dengan jaraknya 2 Maka dihasilkan energi yang pertama Adalah sebesar 27 kali 10 pakat min 3 kulom Joule 27 kali 10 pakat min 3 Joule Kemudian kita cari Energi potensial di Q Ya Antara Q dengan R Atau energi potensial yang kedua Rumusnya sama K kali Q di Q Kali Q di R Dan R dari Q ke R K nya 9 kali 10 pakat 9 Kemudian Q nya itu 3 kali 10 pakat min 6 Muatan di Q Dan muatan di R Min 5 Ya Jadi hasilnya minus 45 kali 10 pakat min 3 Joule Nah 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 Jadi di titik di Q itu ada Energi potensial Maka kita jumlahkan Keduanya Yaitu EP 1 Ditambah EP 2 Karena ini besaran skalar ya Kita jumlahkan seperti biasa 27 kali 10 pakat min 3 ditambah Minus 45 kali 10 pakat min 3 ya Akan dihasilkan minus 18 kali 10 pakat min 3 Jadi Energi potensial di titik di Q adalah jumlah dari 2 energi potensial itu nilainya adalah minus 1,8 kali 10 pakat min 2 Joule Selamat menikmati